Kalau dari handphone yang disita ada komunikasi mudah? Itu masih kita dalemi, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Tidak, jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang. Ada rencana mau pindah. Jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Ternyata kemarin ada tekiung bau dan dibuka ternyata mereka sudah pindah. Pak, pengundari hasil otopsi tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya Pak, soalnya katanya ada satuan bilang katanya satu udah hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya. Sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak kemarin itu kan ditemukan catatan tuh. Catatan penting itu apa? Bon hutangkah atau apa gitu? Itu nanti kita publikasikan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman. Karena kan ini tidak ada yang mengetahui dari semuanya kan pihak keluarga. Kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada. Mungkin keluarga yang ada juga termasuk isi percakapan dari dokter. Yang nanti mungkin bisa ada setunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih. Tidak ada yang berantakan. Layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali begitu? Jadi dari dokter rumah sakit Bayang Tanah Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini. Sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga itu. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi? Belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam menunggu itu sebenarnya Pak? Ya cukup ya. Gas beracun nggak ada jadi nggak teracun juga Pak? Tidak ada. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter Borensip tadi pagi yang menyampaikan kepada anak-anak kami kemudian lapan tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengopi. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidasi sehingga tumbuh mayat ini menjadi kering. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.